Sebelumnya saya bergabung di Ripsi itu, tanggal 4 Januari 2021, menggantikan 2 FD terdahulu. Menggantikan 2 FD terdahulu, jadi kalau misalnya, tadi kan ada teman-teman, yang kembali ya, yang lemah. Jadi, saya tidak tulis lemah, saya tidak tulis lemah, saya tulis disitu tadi, kuat, tapi angkanya adalah, kan kalau saya tidak salah, 9. Kenapa? Jadi, pertama saya mengenali watak petani, pertama saya masuk bergabung, saya berkoordinasi dulu dengan manajemen kita, Ripsi, dalam hal ini, DPMO, Terus ke T.A. dengan teman-teman, stafita FD, apa masalahnya, apa yang harus kita lakukan di bawah, terus FD tentang burung itu bagaimana karakternya, karakter petani yang harus kita kenal. Yang kedua, mungkin budidaya, apa sekiranya semua. Dan Alhamdulillah, kalau yang redaksi nomor 1 ini, bukan bilang sukses juga, jadi kita sama-sama men-support. Ketika ada masalah di lapangan, terus kita berkoordinasi dengan teman-teman, sebetulnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ternyata di dalam desa itu, bukan berarti, kita tidak bisa capai target itu, tidak. Mungkin dari sukunya, apa namanya, wataknya petani itu yang harus kita membuat mindset-nya. Proba mindset-nya, sehingga apa yang bisa kita capai di situ, eh targetnya kita bisa tercapai. Jadi, kalau misalnya mungkin untuk lemahnya, mungkin bukan lemah, bukan lemah, tapi mungkin kurang berkoordinasi dengan teman-teman FD yang kita ingin, yang teman-teman yang lama. Jadi, terbanyak berkoordinasi dengan FD, terbanyak berkoordinasi dengan DPO MO, apa masalahnya. Jadi, jangan langsung kita lemah di situ. Jadi, mungkin semangatnya kurang. Terima kasih.